Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya di luar sana bagaimana puasa hari keberapa sekarang yaitu malah diri Alhamdulillah saya dari puasa ke-1 sampai puasa ke-2 saya mengalami muntah-muntah karena saya ketika buka saya tidak mengotamakan kalium dulu malah makan yang lain jadinya tidak stabil gitu jadi buat teman-teman semua saya lupa melihatkan kalau misalnya puasa seperti sekarang apa kita puasa Ramadan seperti sekarang kalium kita akan cepat banyak hilang gitu apalagi dengan ganti cairan ya rutin 4 kali sehari terkecuali kalau yang tidak ganti cairan gitu saudara mungkin Nah kalau misalnya CHPD ini rentan banget kehilangan kalium saya tidak memprioritaskan kalium itu jadinya saya tidak stabil dan muntah-muntah tapi itu hanya analisis sederhana jadi saya akan saya bisa menyimpulkan seperti itu karena setelah muntah-muntah seperti itu saya minum membuat kalium saya mulai makan pisang saya mulai makan buah mulai deh stabil lagi Oke di video kali ini akan membahas tentang apa tips dan trik saya ketika sahur apa yang saya konsumsi terus yang terjadi pada kamu bila konstipasi-konstipasi itu apa ya susah susah bayangkan buang air besar terus memenuhi asupan serat dalam tubuh tapi tidak makan sayur saya makan apa nanti saja kita lihat saja Oke apa saja makanan yang saya makan ketika sahur tentu banyak serat karena kalau satu binder yang saya minum itu buat kita jadi susah buang air besar jadinya kita harus banyak makan serat kalau misalnya kita kurang serat nantinya semakin susah buang air besarnya karena yang orang luar sering bilang gitu itu arti-arti dari pede gitu ya selain peritoneum dialysis itu poop daily alias puker tiap hari jadi kalau misalnya yang CAPD itu sudah mulai konstipasi susah buang air besar itu sangat mengganggu banget apalagi kotoran yang ada di usus kita itu nggak keluar jadi takut nantinya malah ngeganggu rongga peritoneum kita which is rongga peritoneum kita itu berada di depannya usus itu loh jadi menjaga kelancangan pencernaan tubuh itu penting bagi seorang CAPD fighter gitu nah kira-kira apa saja yang saya makan ketika sahur nah yang ketika sahur itu ini saya biasa makan apil ini gandum ini tinggi serat somber protein dan hot itu nah ini biasanya saya bukan promosi ya ini ada dijual di minimarket komplek kamu di Indo April gitu atau Betamark ada di situ ini biasanya saya makan ini terus ini karena sudah sudah dibuka jadinya saya karetin supaya tidak kumpah nah saya biasanya makan fiber cream ini ini juga sama apa multi-purpose cream fiber cream ini ini kalau keterangannya keterangannya ini pengganti santan dan tinggi serat terus dia bebas gluten rendah gula kenyang lebih lama lemak transnya nggak ada kolesterolnya nggak ada gitu ini fiber cream ini kalau nggak salah harganya Rp15.000 per Rp15.000 apa berapa ya lupa ini per berapa gram ya ya punya beginilah ini yang biasa saya konsumsi dengan mengkonsumsi 2A tadi saya alhamdulillah jadi lebih lancar bangun dari setelah surat subuh biasanya saya langsung tidur kan bangun biasanya saya langsung bangun yang besar badan yang lebih segar seperti sekarang gitu terus ketika buka kuasa juga makan setengah jam kemudian juga saya buang yang besar saya nggak merasa heran nggak merasa pusing nggak merasa ada kesalahan dalam tubuh saya gitu selama saya makan enak tidur nyinyak udah saya nggak mau banyak memperhatikan pikiran saya soal pertanyaan kok kenapa sih baru makan kayak burung langsung bangun yang besar gitu selama bangun yang besarnya tidak main trade atau diare masih terus setelah bangun yang besar badannya jadi lebih segar apa salahnya saya tidak bangun banyak mikir yang aneh-aneh yang jelas pencerahan saya jadi lebih sehat gitu si gandum ini Kekar Outs ini itu tinggi serat karena di belakangnya itu jumlah kecukupan serat yang dianjurkan sebesar 30 gram per hari itu buat orang dari butir ototutuh serat pangan larut betak lukan dari otot dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah jadi buat yang punya kolesterol makan ini tuh bagus gitu walaupun 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 rasanya tidak seenak sereal gitu bubur gandum aja kayak gimana rasanya gitu memelihara fungsi saluran pencerahan gitu ya terus ya udah nih tulisannya aja langsung di sini ada tulisan yang cukup tambahkan air panas jadi untuk kolanya gampang gitu dan sehat kenapa sehat saya bisa apa percaya ini sehat karena ketumbuh saya juga enak jadi saya lebih lancar bangun yang besar terus tidak banyak keluhan gitu dan setelah lagi ini bukan promosi ini saya sharing pengalaman atas terus apa yang saya alami siapa tahu berguna buat temen-temen jepet efektor semua yang sedang kontisipasi kontisipasi pokoknya yang susah banyak besar gitu ya siapa tahu bisa membantu gitu makannya walaupun rasanya tidak enak akali coba ditambahin buah atau dengan susu kental seperti saya gitu nah ini video saya bagaimana saya mengolah makanan gandum tersebut dan krim tersebut ketika sahur itu dia nih videonya 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 kita check it out nah saya sudah mau makan sahur sebelum saya makan quicker oats dan fiber krim ini saya makan nasi goreng dan ayam sedikit saja ya jadi langsung dia lanjut dengan makan quicker oats selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati